Intro Shalom, salam, damai sejarah dalam kasih Tuhan Sudara senang sekali kita bisa berjumpa pada RHI Renungan hari ini Kali ini saya masih akan membahas tentang kemunafikan Bedanya adalah satu langkah penting Mengapa kemunafikan cepat menular? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa melepaskan diri dari pengaruh kemunafikan? Saya ulangi Mengapa kemunafikan cepat menular? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa melepaskan diri Dari kemunafikan Sudara tema ini menjadi perenungan yang penting Karena kita tahu bahwa ikut Tuhan Yesus itu bukan sekedar percaya Yesus pasti selamat Tidak Ikut Tuhan Yesus berarti kita harus mengikuti ajaran Kita harus hidup mendasarkan perintahnya Dan kita harus mengakui kelemahan kita Dan menerima berkat Tuhan Jadi jangan dibayangkan Lalu karena kita sudah percaya Yesus Lalu bisa seenaknya sendiri Dan bahkan lalu hidup dalam dosa dan kemunafikan Oh tidak ada gunanya Karena itu berarti akan terhitunglah kita nanti Sebagai orang yang di luar Kristus Nah sebab itu sudara tema ini sangat penting Buat saya, buat sudara dan buat kita semua Supaya ke depan kita menjadi orang-orang yang sungguh diberkati Tuhan Dan kita menjadi orang yang bisa hidup dalam kekudusan Berproses dan melepaskan diri dari kemunafikan Sudara aku, dari Padepoan Diakonia Mitra Kinaseh Saya pendeta Lukas Eko Sukocok Siap untuk mendampingi Bapak Ibu dan sudara-sudara Semoga menjadi berkat Tuhan memberkati Saya akan mengawali dengan sebuah cerita Ada seorang anak SD Plus 6 Yang sedang mengikuti perpisahan Nah karena dia masih punya orang tua Tentu dia berharap Salah satu dari orang tuanya hadir Tapi sudara Acara perpisahan sudah dimulai Dan dia melihat dari jendela Dia melihat tidak ada juga orang tuanya hadir Sampai dia pentas Dan selesai Kemudian menjelang acara istirahat Pembagian konsumsi Dia melihat ada motor Dan itu ternyata Ayahnya yang tergobo-gobo hadir Dia pikir akan duduk Dan lalu menikmati Makanan yang disediakan Ternyata tidak Ayahnya hadir Bukan untuk menghadiri acara Yang penuh sukacita itu Ayahnya hadir Itu justru dengan Raut muka yang sedih Dan dia berkata Le, ayo pulang Mulai Jadi datang untuk menjemput Bukan untuk ikut menghadiri Atau acaranya belum selesai Pak bu ini sudah hampir selesai Ayo kita pulang Lalu Digandengnya Digandengnya lah Si anak SD ini Dan bapaknya berbisik Maafkan bapak Kita harus pulang Ibumu yang sakit itu Hasilnya Tes untuk Seanya keluar Dan Ibumu Menderita Seat Atau kankerahin Stadium Empat malah lanjut Artinya Tiga bulan lagi Ibumu Sudah tiada Ayo kita pulang Ayo kita pulang Sedara Ini kisah Nyata Yang Terjadi Dan lalu Bocah SD ini Dengan kecewa Tapi dengan sedih Bercampur Ibumu Dan Ibumu Sudah Diponis Benar Stadium lanjut Seatukan kankerahin Sesedara Semua Keluarga Kaget Tapi Kemudian Menyerahkan Kepada Tuhan Tapi dibalik itu Lalu Ketemu Ada anggota Keluarga yang Mengatakan Ingat Nggak Mbahmu Ibunya Ibumu Juga Menderita Ini Bahkan Juga Sebelumnya Rupanya Kanker Memang Tidak Menular Tapi ada Gen Yang membuat Orang bisa Gen Di dalam dirinya Itu yang Yang membuat dia Menjadi Kenak juga Lalu Seluruh keluarga Berembuk Oh iya Lalu ingat Sudara Oh benar Ternyata Ibu yang kena Kanker ini Memang Suka Kalau nyambel Kalau masak Bahkan pakai Sambel Terasi Tidak cukup Lalu ditambah Dengan Bumbu masak Yang banyak Supaya enak Rupanya Efeknya Salah satunya Adalah Memunculkan Sel kanker Ada dua Yang muncul Gen Dan Pola hidup Gen Gennya Memang Begitu Pola hidupnya Membuat Ini Jadi kenar Sudara saya Berefleksi Mengapa Orang yang Sudah di dalam Kristus Masih Juga Bisa Terpeleset Dalam Dosa Kemunafika Mengapa Karena Sudara dan saya Ini Gennya Adalah Gen orang Yang berdosa Saya Sudara kita Ini Gennya Orang Berdosa Jadi Meskipun Sudah Diselamatkan Kita Ini Tentu Saja Bisa Jatuh Dosa Dan yang Kedua Mengapa Karena Kita Juga Cenderung Untuk hidup Di dalam Dosa Tidak Terarah Pada Kristus Nah Kalau Gennya Ada Dan Pola hidup Spiritualnya Juga Maka Kita Gampang Kena Itu yang Saya refleksikan Dan Saya Ajak Sudara Untuk Membuka Dan Membaca Dalam Kitab 1 Petrus 2 Ayat 1 dan Seterusnya 1 Petrus 2 Ayat 1 sampai Dengan 3 1 Petrus 2 Ayat 1 sampai Dengan 3 Yang demikian Sudara Karena Itu Buanglah Segala Kejahatan Segala Tipu Muslihan Dan Segala Macam Kemunafikan Kedengkian Dan Fitnah Dan Jadilah Sama Seperti Bayi Yang Baru Lahir Yang Selalu Ingin Akan Air Susu Yang Murni Dan Yang Rohani Supaya Olehnya Kamu Bertumbuh Dan Beroleh Keselamatan Jika Kamu Benar-benar Telah Mengecap Kebaikan Tuhan Sejarah Ini 1 Petrus 2 Ayat 1 Sampai Dengan 3 Ada Beberapa Hal Yang Menarik Yang Pertama Karena Karena Kita Menyadari Kita Ini Punya Gen Ya Gennya Memang Kita Ini Orang Bedosa Karena Kita Menyadari Bahwa Lingkungan Dan Pengaruh Bisa Menyesatkan Ya Kita Masih Hidup Di Dunia Maka Menurut 1 Petrus 2 Ayat 1 Sampai Dengan 3 Disebutkan Harus Dibuat Perilaku Yang Sehat Secara Rohani Caranya Caranya Adalah Buang Segala Jenis Kejahatan Buang Semua Tipu Musliat Dan Segala Macam Kemunafikan Kedengkian Dan Fitnah Buang Kalau kita Hidup Dengan Cara Yang Sehat Seperti itu Maka Dijamin Kita Tidak Akan Tertular Penyakit Kemunafikan Meskipun Gennya Ada Tapi Perilaku Hidup Kita Membuat Kita Dikuatkan Dan Ditolong Tuhan Gitu Yang Kedua Perilaku Yang Baik Lainnya Adalah Ayat 2 Seperti Bayi Yang Baru Lahir Yang Membutuhkan Air Susu Yang Murni Dan Rohani Yaitu Firman Tuhan Firman Tuhan Yang Mendidik Kita Roh Kudus Yang Menguatkan Kita Sehingga Dikatakan Disini Bertumbuh Seorang Bayi Membutuhkan Orang Tuanya Seorang Bayi Ringgih Tapi Seorang Bayi Yang Dirawat Dengan Air Susu Yang Murni Maka Dia Mengalami Pertumbuhan Bulan Pertama Berbeda Dengan Bulan Ke Empat Bulan Ke Empat Berbeda Dengan Bulan Ke Sepuluh Bahkan Umur Satu Tahun Dan Seterusnya Berbeda Bisa Jalan Begitu Seterusnya Mengalami Pertumbuhan Perlakunya Adalah Belajar Terus Tentang Firman Tuhan Dan Mempersilahkan Roh Kudus Memproses Tapi Tapi Sedara Kalau Kita Berusaha Untuk Menyingkir Kejahatan Tapi Kita Tidak Membaca Firman Tuhan Tidak Merenungkan Bahkan Kalau Ada Firman Tuhan Disampilkan Oh Bang Misalnya Menyepelekan Keliatannya Menyepelekan Orang Padahal Menyepelekan Firman Yang Disampaikan Sedara Tidak Seperti Bayi Tidak Akan Ada Pertumbuhan Tidak Akan Ada Pertumbuhan Yang Menarik Juga Adalah Ayat Tiga Apa Ayat Tiga Ayat Tiga Kunci Supaya Bisa Menolak Kejahatan Dan Kemunafikan Memiliki Perilaku Yang Hidup Yang Baik Seperti Seorang Bayi Yang Bertumbuh Maka Ayat Tiga Dikatakan Dengan Jelas Jika Kamu Benar-benar Telah Mengecap Kebaikan Tuhan Artinya Apa Artinya Kita Baru Bisa Mengalami Proses Itu Kalau Kita Menghargai Bahwa Tuhan Itu Baik Bahwa Tuhan Itu Menolong Saya Bahwa Tuhan Menyelamatkan Menebus Bahkan Memberkati Bahwa Tuhan Itu Melindungi Dan Menyertai Hidup Saya Keluarga Ibu Bapak Dengan Keluarga Dan Kita Semua Oleh Sebab Itu Orang Yang Hidupnya Tidak Bahagia Orang Yang Merasa Bahwa Tuhan Itu Tidak Adil Tidak Memberkati Tidak Menuruti Apa Yang Dia Inginkan Meskipun Dia Kelihatannya Pengikut Kristus Tapi Dia Telah Gagal Menghayati Kebaikan Tuhan Saya Diingatkan Tentang hal ini Semoga Saya Saudara Kita Mengecap Kebaikan Tuhan Dan Merasakan Tuhan Itu Baik Bukan Sekedar Anak Cucu Tapi Kita Berdiri Kita Kita Bernafas Kita Melihat Situasi Kita Ada Di Alam Yang Indah Bukankah Ini Kebaikan Tuhan Kebaikan Tuhan Yang Luar Biasa Itu Kunci Yang Juga Utama Sudara Aku yang Terkasih Di Dalam Tuhan Dengan Demikian Kita Hari Ini Mendapat Tips Penting Yaitu Perilaku Yang Baik Sesuai 1 Petrus 2 Ayat 1 Yang Kedua Perilaku Yang Baik Seperti Bayi Yang Terus Rindu Akan Pirman Tuhan Dan Dibentuk 1 Petrus 2 Ayat 2 Dan 3 Perilaku Yang Baik Yaitu Mampu Berefleksi Dan Melihat Kebaikan Tuhan Atas Hidup Dan Kehidupan Kita Perilaku Yang Baik Jika Itu Dilakukan Sudara Maka Kita Tidak Akan Gampang Tertular Kemunafikan Ada Satu Ayat Penting Ini Yang Membuat Mengapa Kita Bisa Tertular Karena Daya Kerja Kemunafikan Itu Seperti Ragi 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 Yang Yang Dibuat Untuk Bikin Tempe Atau Roti Ya Kalau Roti Atau Tempe Enak Tapi Kalau Kemunafikan Itu Bisa Bikin Kita Berpindah Dari Jalur Surga Ke Neraka Kalau Tidak Bertoba Nah Satu Ayat Cermati Sudara Saya Mengajak Kita Untuk Membaca Injil Matius 23 Melayat 1 Sampai Dengan 7 Tapi Saya Akan Baca Sebagian Untuk Kita Yang Demikian Ahli Ahli Torat Dan Orang Orang Farisi Telah Menduduki Kursi Musa Sebab Itu Turutilah Dan Lakukanlah Segala Sesuatu Yang Mereka Ajarkan Kepadamu Tetapi Janganlah Kamu Turuti Perbuatan Perbuatan Mereka Karena Mereka Mengajarkannya Tetapi Tidak Melakukannya Mereka Mengikat Beban-beban Berat Lalu Meletakkannya Di atas Bau orang Tapi Mereka Sendiri Tidak Mau Menyentuhnya Sedara Inilah Gambaran Yang disebut Dalam Kitab Matius 23 Ayat 1 Dan seterusnya Dan disitu Yesus Mengingatkan Waspadalah Terhadap Ragi Ragi Orang Farisi Waspadalah Waspadalah Kenapa Sedara Karena cara kerja Ragi itu Diam-diam Tidak Nampak Maka Ada bilang Esok Delay Sore Tempe Kenapa Karena Tiba-tiba Saja Pagi itu Sudah Di adonan Delay Dan Sore Sudah Jadi Tempe Jadi Itu Cara kerjanya Diam-diam Nah Ragi Kemunafikan Cara kerjanya Juga Diam-diam Kalau Kita Tidak Waspada Kita Sudah Punya Gen Kita Tidak Memiliki Perilaku Yang Benar Maka Kita Akan Gampang Kena Dan Kita Dicengkeram Oleh Kemunafikan Maka Yesus Mengingatkan Kepada Pendengarnya Pada orang Banyak Teristiwa Kepada Para muridnya Supaya Mewaspadai Kemunafikan Yang Diibaratkan Seperti Ragi Yang Bekerja Diam-diam Lalu Membuat Dan Mempengaruhi Orang Untuk Jatuh Pada Kemunafikan Sudah Raku Saya Berharap Kita Bisa Menjaga Hidup Kita Kita Bisa Percaya Dan Mengikut Yesus Dengan Benar Kita Meskipun Punya Gen Karena Kita Orang Berdosa Kita Bisa Memiliki Perilaku Yang Baik Seperti Satu Petrus Dua Tadi Satu Dua Dan Tiga Dan Kita Harus Belajar Saya Mengajak Kita Harus Belajar Saya Dan Sudara Belajar Untuk Apa Belajar Untuk Menjaga Hidup Kita Supaya Kita Tidak Dicemari Oleh Kemunafikan Karena Apa Karena Kemunafikan Itu Seperti Ragi Yang Bisa Menular Diam-diam Dan Berbahaya Seperti Sel kanker Seperti Gambaran Tadi Gambaran Tentang Seorang Anak SD Yang Yang Tadi Dijemput Bapaknya Tahu-tahu Ternyata Ibunya Sudah Kenakan Stadion Lanjut Sudara Saya Berdoa Semoga Kita Diberkati Tuhan Semoga Kita Dimampukan Oleh Rokudus Untuk Melepaskan Diri Dari Kemunafikan Dan Untuk Menyediakan Diri Di Proses Dan Vermantungan Menjadi Nyata Dalam Hidup Kita Saya Percaya Tuhan Akan Memberkati Kita Mari Kita Mohon Rokudus Memberkati Dan Mari kita Bersama Berdoa Tuhan Berkatilah Supaya Kami Bisa Mewaspadai Karena Kemunafikan Seperti Raki Yang Bekerja Diam-diam Karena Kemunafikan Itu Berbahaya Seperti Sel Kanker Yang Kalau Sudah Stadium Lanjut Membuat Tidak Tidak Bisa Disembuhkan Karena Kami Ingin Untuk Mengikut Tuhan Tanpa Kemunafikan Bimbinglah Dan Berkatilah Kami Ya Allah Karena Kami Sering Gampang Menghakimi Orang Lain Tidak Melihat Kebaikan Orang Lain Dan Dengan Menghakimi Itu Sering Kami Merasa Diri Kami Lebih Baik Padahal Kami Orang Berdoza Juga Ampunilah Ya Tuhan Berilah Kesempatan Kepada Kami Kepada Hambamu Kepada Semua Yang Mengikuti Program Ini Semoga Kami Semua Diberkati Dan Memiliki Sikap Hidup Yang Benar Sehingga Bisa Lepas Dari Cengkeraman Kemunafikan Kami Diberkati Tuhan Itulah Yang Kami Mohon Terima Kasih Allah Berkatilah Dalam Nama Kristus Pengantara Kami Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin